Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 imam. Sahih Bukhari, Kitab 11, Jumat, 1, telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, berkata. Telah mengabarkan kepada kami, Syuaib, berkata. Telah menceritakan kepada kami Abu as-Zinat, bahwa Abdurrahman bin Hurmus al-Arai, mantan budak Rabiah bin al-Harits, menceritakan kepadanya bahwasannya dia mendengar Abu Hurairah Rodliallahu Anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, kita datang terakhir dan pertama pada hari kiamat, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita. Dan ini adalah hari di mana mereka mendapat kewajiban, namun kemudian mereka berselisih di dalamnya. Allah lalu memberi hidayah kepada kita, maka semua manusia akan mengikuti kita, hari ini, besok hari untuk Yahudi dan Nasrani hari setelahnya lagi. Dua, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Nafi, dari Abdullah bin Umar Rodliallahu Anhu, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, jika salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat hendaklah ia mandi. Tiga, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Juwairiyah bin Asma, dari, Malik dari As-Zuhri, dari, Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar Rodliallahu Anhumah, bahwa ketika Umar bin Al-Khotob berdiri hutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki muhajirin al-awalin, generasi pertama sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam, masuk ke dalam masjid. Maka, Umar pun bertanya, jam berapakah ini? Sahabat tersebut menjawab, aku sibuk, dan aku belum sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar azan dan aku hanya bisa berwudu. Umar berkata, hanya berwudu, saja. Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam memerintahkan untuk mandi, di hari Jumat. Empat, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Safwan bin Sulaim, dari Atta, bin Yasar, dari Abu Said al-Hudri, Rodliallahu Anhu, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Lima, telah menceritakan kepada kami, Ali bin, Abdullah bin Jafar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Harami bin Umaroh, berkata, telah menceritakan kepadaku, Syubah dari Abu Bakar bin al-Munkadir, berkata, telah menceritakan kepadaku, Amru bin Sulaim al-Ansori, berkata, aku bersaksi atas Abu Said al-Hudri, ia berkata, aku bersaksi atas Nabi salallahu alaihi wasalam, bahwa beliau bersabda, mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi, balik, dan agar bersiwak, menggosok gigi, dan memakai wawangian bila memilikinya. Amru berkata, adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wawangian dan Allah yang lebih tahu aku tidak tahu ia wajib atau tidak, tapi begitulah yang ada dalam hadis Abu Abdullah yaitu saudara Muhammad bin al-Munkadir, dan tidak disebut dengan nama Abu Bakar berkata, hadis ini diriwayatkan darinya oleh Bukair bin al-Ashaj dan Said bin Abu Hilal, dan masih banyak lagi. Dan Muhammad bin al-Munkadir punya nama panggilan Abu Bakar dan Abdullah. Enam, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Sumaya, mantan budak Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Soli As-Saman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat keempat maka dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat kelima maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi hutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir hutbah tersebut. 7. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Umar Rodliyallohu Anhu ketika berdiri memberikan hutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid. Umar lalu bertanya, kenapa Anda terlambat sholat? Laki-laki itu menjawab, aku tidak tahu hingga aku mendengar azan, maka aku pun hanya berwudu. Maka, Umar berkata, bukankah kamu sudah mendengar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berangkat sholat Jumat hendaklah mandi. 8. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Said Al-Makburi, berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku dari Ibnu Wadiah dari Salman Al-Farsi, berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid. Ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya lalu dia sholat yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Suhri, Taus berkata, Aku berkata kepada Ibnu Abbas orang-orang menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandilah pada hari Jumat dan basuhlah kepala kalian sekalipun tidak sedang junub, dan pakailah wewangian. Ibnu Abbas berkata, Adapun mandi, memang benar bahwa itu adalah wajib, sedangkan memakai wewangian aku tidak tahu. 9. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, Telah mengabarkan kepada kami Hisham bahwa Ibnu Juraic telah mengabarkan kepada mereka, ia katakan. Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Taus dari Ibnu Abbas Rotliallahu Anhumah, bahwa dia menyebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal mandi pada hari Jumat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah beliau memakai wewangian ketika berada bersama keluarga beliau. Ia menjawab, Aku tidak tahu. 10. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nabi dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khattab melihat pakaian sutera di depan pintu masjid. Maka ia pun berkata, Wahai Rasulullah, seandainya Tuhan beli pakaian ini lalu Tuhan kenakan pada hari Jumat atau saat menyambut utusan, delegasi, bila datang menghadap Tuhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di akhirat. Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya ada pakaian sutera. Beliau lalu memberikan pakaian sutera tersebut kepada Umar bin Al-Khattab, Maka berkatalah, Umar, wahai Rasulullah, Tuhan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal Tuhan telah menjelaskan konsekuensi orang yang memakainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai. Maka, Umar bin Al-Khattab memberikan pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah. Sebelas, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Abu As-Zinat, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, Rotliya Lohu Anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, miscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Dua belas, telah menceritakan kepada kami Abu Mamar berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Warids berkata, Telah menceritakan kepada kami Shuaib bin Al-Habab, Telah menceritakan kepada kami Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku telah terlalu sering memperingatkan kalian untuk selalu bersiwak. Tiga belas, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir berkata, Telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dan Hussein, dari Abu Wail, dari Husifah, Ia berkata, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk sholat malam, Beliau menggosok mulutnya. Empat belas, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, Telah menceritakan kepada Sayyad Sulaiman bin Bilal berkata, Hisham bin Urwah berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku, dari Aisyah, Rotliya Lohu Anha, Ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar datang dengan membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memandang ke arahnya. Maka aku pun berkata kepadanya, Wahai Abdurrahman, berikanlah siwak itu kepadaku. Abdurrahman kemudian memberikannya kepadaku, Kemudian aku pecahkan dengan gigiku dan mengunyahnya hingga lembut. Setelah itu siwak tersebut aku berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lalu Rasulullah menggosok giginya dengan menyandar pada dadaku. Lima belas, telah menceritakan kepada kami Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sad bin Ibrahim, dari Abdurrahman, yaitu Ibnu Hurmus al-Ara'i dari Abu Hurairah Rotliya Lohu Anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat fajar membaca, Alif Lam Nintanzil, Surah As-Sajadah, dan, Hal Atta'a, Alal Insani Hinum Minat Dahri, Surah Al-Insan. Enam belas, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Akadik berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Tahman, dari Abu Jamra Adel Delubai, dari Ibnu Abbas, Bahwa dia berkata, sesungguhnya, sholat. Jumat yang pertama kali dilaksanakan setelah sholat. Jumat di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di Masjid Abdul Khois di Kampung Juwatsa, Negeri Bahrain. 17. Telah menceritakan kepada kami Bisir bin Muhammad Al-Marwazi berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari As-Suhri berkata, Telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar Rotliya Lohu An-Huma, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Al-Laits menambahkan, Yunus berkata, Ruzaiq bin Hukai menulis surat kepada Ibnu Syihab, Dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Kura, pinggiran kota. Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk sholat Jumat? Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat di mana banyak jamaah dari negeri Sudan dan yang lainnya, Yaitu di negeri Aylah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan Ruzaiq untuk mendirikan sholat Jumat. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, Bahwa Abdullah bin Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin, Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, Dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, Dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu, Umar menyebutkan, Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, Dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. 18. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Suhri berkata, Telah menceritakan kepada ku Salim bin Abdullah, Bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar Rotlialohu Anhumah berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa di antara kalian yang mendatangi sholat Jumat, Maka hendaklah dia mandi. 19. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Safwan bin Sulaim dari Atta bin Yar dari Abu Said al-Hudri, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik. 20. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami Wuhayb berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Taus dari Bapaknya, Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Kita datang terakhir dan akan pertama pada hari kiamat. Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi sesudah mereka. Inilah hari Jumat di mana mereka berselisih tentangnya namun Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka esok hari untuk Yahudi dan Lusa untuk Nasrani. Beliau lalu diam, setelah itu beliau bersabda lagi, Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari, Pada hari itu dia basuh kepala dan tubuhnya. Diriwayatkan oleh Aban bin Solih dari Mujahid dari Taus dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Bagi setiap Muslim sudah menjadi kewajiban karena Allah ta'ala untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari. 21. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Warga dari Amru bin Dinar dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, izinkanlah para wanita bila minta izin pergi ke masjid di malam hari. 22. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nabi Dinar dari Ibnu Umar istri Umar ikut menghadiri sholat subuh dan Isya berjamaah di masjid. Lalu dikatakan kepadanya, Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa Umar tidak menyukainya. Wanita itu berkata, Apa yang menghalangi dia untuk melarangku? Penanya itu berkata, Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah S.A.W. Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah. 23. Telah menceritakan kepada kami Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abdul Hamid Sahabatnya As-Siyadi berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Harits Anak pamannya Muhammad bin Sirin, Ibnu Abbas berkata kepada muazinnya saat hari turun hujan, Jika kamu sudah mengucapkan, Asyhadu ana Muhammadar Rasulullah, Janganlah kamu sambung dengan haya, Alas sholah, Marilah mendirikan sholat. Tapi serukanlah, Solu fibu yutikum, Sholatlah di tempat tinggal masing-masing. Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas pun berkata, Sesungguhnya hal yang demikian ini Pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya sholat Jumat adalah kewajiban Dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, Sehingga kalian berjalan di tanah Yang penuh dengan air dan lumpur. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Solih berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata, Telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Ubaidullah bin Abu Jafar, Bahwa Muhammad bin Jafar bin Az-Subair, Menceritakan kepadanya dari Urwah bin Az-Subair, Dari Aisyah, Istri Nabi Sallallahu alaihi wasalam. Ia berkata, Orang-orang datang berbondong-bondong Pada hari Jumat dari tempat tinggal mereka Dan pinggiran kota yang jauh. Mereka datang melewati padang pasir Yang berdebu sehingga mereka pun berdebu Dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Yang saat itu beliau sedang bersamaku, Beliau lantas bersabda, Seandainya kalian mandi dahulu. 24. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Said, Bahwa dia bertanya kepada Amrah Tentang mandi pada hari Jumat. Maka dia menjawab, Aisyah, Rodli Alohu Anha berkata, Orang-orang bekerja untuk memenuhi Kebutuhan diri mereka masing-masing. Ketika menghadiri sholat Jumat, Mereka tetap dalam keadaan mereka masing-masing, Dengan pakaian kerjanya, Maka dikatakan kepada mereka, Seandainya kalian mandi terlebih dahulu. 25. Telah menceritakan kepada kami, Suraj bin An-Nu'man berkata, Telah menceritakan kepada kami, Fulai bin Sulaiman, Dari Usman bin, Abdurrahman bin, Usman et Taimi, Dari Anas bin Malik, Rodli Alohu Anhu, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melaksanakan sholat Jumat ketika matahari Sudah tergelincir. 26. Telah menceritakan kepada kami, Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Humait dari Anas bin Malik, Berkata, Kami bersegera, Berpagi-pagi dan awal waktu, Dalam mengerjakan sholat Jumat, Dan tidur siang setelahnya. 27. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqodami, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Harami bin Umaroh berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Haldah, Yaitu Halid bin Dinar berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Jika hari terasa sejuk, Nabi SAW menyegerakan pelaksanaan sholat, Dan bila udara panas beliau mengakhirkannya, Yakni sholat Jumat. Yunus bin Bukair, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abu Haldah, Menyebutkan dengan lafat, Sholat, Saja dan tidak menyebutkan kata, Jumat. Bisir bin Sabit, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Haldah, Ia berkata, Ada seorang amir pemimpin, Sholat bersama kami, Kemudian bertanya kepada Anas, Rotliya Lohu Anhu, Bagaimana cara Nabi SAW alaihi wa salam sholat suhur. 28. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Mariam al-Ansori, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abayah bin Rifah, Berkata, Abu, Abbas berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk sholat Jumat. Lalu ia berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, Maka Allah mengharamkan orang itu untuk masuk neraka. 29. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, As-Suhri, Berkata dari, Said, Dan Abu Salamah, Dari, Abu Hurairah, Dari Nabi SAW. Dalam jalur lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Shuayb, Dari, As-Suhri, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin, Abdurrahman, Bahwa Abu Hurairah, Berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jika sholat sudah ditegakkan ikomatnya, Janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan tenang, Maka apa yang kalian dapatkan sholatlah, Dan mana yang ketinggalan sempurnakanlah. 30. Telah menceritakan kepada kami, Amrubin, Ali, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Abu Kutaibah, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak, Dari, Yahya bin Abu Kasir, Dari, Abdullah bin Abu Katadah, Yang aku tidak mengetahuinya, Kecuali dari, Bapaknya, Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Janganlah kalian berdiri, Hingga kalian melihat aku. Dan wajib bagi kalian, Mengerjakannya dengan tenang. 31. Telah menceritakan kepada kami, Abdan, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Sib, Dari, Said Al-Makburi, Dari, Bapaknya, Dari, Ibnu Wadiah, Telah menceritakan kepada kami, Salman Al-Farsi, Berkata, Nabi S.A.W. bersabda, Barang siapa mandi pada hari Jumat, Lalu bersuci semaksimal mungkin, Lalu memakai minyak atau wewangian, Lalu keluar rumah menuju masjid, Ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, Kemudian ia mengerjakan sholat yang dianjurkan baginya, Lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan, Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Tiga puluh dua, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad, Yaitu Ibnu Salam berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Mahlat bin Yazid berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraic berkata, Aku mendengar, Nafi, Berkata, Aku mendengar, Ibnu, Umar, Berkata, Nabi S.A.W. Melarang seseorang meminta kawannya berdiri dari tempat duduknya, Lalu dia menempati tempat duduk tersebut. Aku bertanya kepada Nafi, Apakah ini berlaku pada saat sholat Jumat? Dia menjawab, Untuk sholat Jumat dan yang lainnya. Tiga puluh tiga, Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, Dari Az-Suhri, Dari Az-Saib bin Yazid, Berkata, Azan panggilan sholat Jumat pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktekkan sejak zaman Nabi S.A.W., Abu Bakar dan, Umar, Rotliya Lohu Anhumah. Ketika masa, Usman, Rotliya Lohu Anhu dan manusia sudah semakin banyak, Maka dia menambah azan ketiga di Az-Saura. Abu, Abdullah berkata, Az-Saura, Adalah bangunan yang ada di pasar di kota Madinah. 34, Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majisun, Dari Az-Suhri, Dari Az-Saib bin Yazid. Sesungguhnya orang yang menambah azan ketiga pada sholat Jumat adalah, Usman bin, Afan, Rotliya Lohu Anhu, Ketika penduduk Madinah semakin banyak, Dan tidak ada muazzin bagi Nabi Sallallahu alaihi wassalam kecuali satu. Dan azan sholat Jumat dilaksanakan ketika imam sudah duduk, Yakni duduk di atas mimbar. 35, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin, Usman bin Sahil bin Hunaif, Dari Abu Umamah bin Sahil bin Hunaif, Berkata, Aku mendengar Muawiyah bin Abu Suyan ketika dia sedang duduk di atas mimbar, Dan muazzin sedang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muawiyah mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzin membaca, Ashadu anla ilaha ila Allah, Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Dan ketika muazzin membaca, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan, Muazzin. Ketika azan sudah selesai, Muawiyah berkata, Wahai manusia, Sungguh ketika azan dikumandangkan, Aku pernah mendengar Rasulullah, Salallahu alaihi wasalam, Mengatakan dari tempat ini, Seperti yang kalian dengar dari, Bacaan ucapanku tadi. 36. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Uqail, Dari Ibnu Shihab, Bahwa As-Said bin Yazid, Mengabarkan kepadanya, Bahwa azan yang kedua pada hari Jumat diperintahkan oleh, Usman bin, Afan, Rotli Alohu Anhu, Ketika penduduk Madinah semakin banyak. Adapun sebelumnya, Azan hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk. 37. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari As-Suhri, Berkata, Aku mendengar, As-Said bin Yazid berkata, Pada mulanya azan pada hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Yaitu apa yang biasa dipraktekkan sejak zaman Nabi S.A.W., Abu Bakar dan, Umar, Rotli Alohu Anhu. Pada masa hilafah, Usman bin, Afan, Rotli Alohu Anhu ketika manusia sudah semakin banyak, maka pada hari Jumat dia mememerintahkan azan yang ketiga. Sehingga dikumandangkanlah azan ketiga, tersebut di as-saura. Kemudian berlakulah urusan tersebut menjadi ketetapan. 38. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yaqub bin, Abdurrahman bin Muhammad bin, Abdullah bin, Abdul Qori Al-Qurashi Al-Iskandarani, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Hazim bin Dinar, bahwa ada orang-orang mendatangi, Sa'al bin Sa'at As-Saidi, yang berdebat tentang mimbar dan bahan membuatnya. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sa'al lalu berkata, Demi Allah, Akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah SAW duduk di atasnya. Rasulullah SAW mengutus orang untuk menemui seorang wanita ansor, yang namanya sudah disebutkan oleh Sa'al. Sa'al lalu berkata, Perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, sehingga saat berbicara dengan orang banyak aku bisa duduk di atasnya. Maka kemudian wanita itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu hutan. Setelah diberikan kepada wanita itu, lalu itu mengirimnya untuk Rasulullah SAW. Maka beliau memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di sini. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sholat di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di atas mimbar lalu ruko dalam posisi masih di atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu sujud di dasar mimbar, kemudian beliau mengulangi lagi hingga sholat selesai. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang banyak lalu bersabda, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara sholatku. 39. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Mariam berkata, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar berkata, Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Said berkata, Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Anas bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Pada mulanya Nabi SAW menggunakan batang kayu sebagai tongkat yang biasa beliau gunakan untuk bersandar. Ketika sudah dibuatkan mimbar untuk beliau, kami mendengar sesuatu dari batang kayu tersebut seperti suara untah hendak beranak, hingga akhirnya Nabi SAW turun lalu meletakkan tangan beliau pada kayu tersebut. Sulaiman berkata, Dari Yahya berkata, Telah mengabarkan kepadaku Hafsah bin Ubaidullah bin Anas bahwa dia mendengar dari Jabir bin Abdullah. 40. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Bapaknya berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda saat sedang berhutbah di atas mimbar, Siapa yang mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. 41. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Kawariri, berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, berkata, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rotliyallahu Anhumah, Ia berkata, Rasulullah s.a.w. berhutbah sambil berdiri, Kemudian duduk lalu berdiri kembali seperti yang kalian lakukan di zaman sekarang ini. 42. Telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fatlalah berkata, Telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, dari Hilal bin Abu Maimunah, Telah menceritakan kepada kami Atta bin Yasar, bahwasannya dia mendengar Abu Said Al-Hudri, Rotliyallahu Anhumah, berkata, Pada suatu hari Nabi s.a.w. duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. 43. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mamar, berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Asyim, dari Jarir bin Hazim, berkata, Aku mendengar Al-Hasan, berkata, Telah menceritakan kepada kami Amru bin Taklib, Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah diberi hadiah berupa harta atau tawanan wanita, Beliau lalu membagi-bagikannya. Ada orang yang diberi dan ada yang tidak. Kemudian sampai berita kepada Beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi, Mereka mencelah Beliau. Maka mengucapkan puja dan puji kepada Allah lalu bersabda, Amabadu. Demi Allah, memang aku telah memberi seseorang dan tidak kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri sesungguhnya lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Namun aku memberi sekelompok kaum karena aku melihat hati-hati mereka masih sangat bersedih dan punya rasa takut. Dan aku biarkan sekelompok orang karena Allah telah menjadikan hati-hati mereka penuh dengan perasaan cukup dan penuh kebaikan. Di antara mereka adalah Amru bin Taklip. Amru bin Taklip berkata, Demi Allah, tidak ada yang lebih aku sukai dari unta yang paling baik dibandingkan ucapan Rasulullah SAW kepadaku tadi. Hadis ini dikuatkan oleh Yunus. 44. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Urwah, bahwa Aisyah, Rotliya Lohu Anha mengabarkan kepadanya, Bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut sholat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau selesai sholat fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda, Amma Badu, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, hadis ini dikuatkan oleh Yunus. 45. Telah menceritakan kepada kami. Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami. Shuaib dari As-Suhri berkata, telah mengabarkan kepadaku urwah dari Abu Humayt As-Saidi, bahwasannya dia mengabarkan kepadanya, bahwa setelah melaksanakan sholat di awal malam isya. Rasulullah SAW berdiri, lalu membaca syahadat dan puja pujinya kepada Allah dengan pujian yang layak, bagi Allah beliau lalu mengucapkan, Amma Badu. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Muawiyah dan Abu Usamah dari Hisham dari Bapaknya dari Abu Humayt As-Saidi, dari Nabi S.A.W. beliau bersabda, Amma Badu. Dikuatkan juga oleh Al-Adani dari Sufyan tentang ucapan Amma Badu. 46. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami. Shuaib dari As-Suhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husayn dari Al-Miswar bin Maharamah berkata, Rasulullah SAW berdiri, lalu ketika beliau mengucapkan syahadat, Aku mendengar beliau mengucapkan, Amma Badu, hadis ini dikuatkan oleh As-Subaidi, dari As-Suhri. 47. Telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Aban berkata, telah menceritakan kepada kami. Ibnu Al-Gasil berkata, telah menceritakan kepada kami. Iqrimah dari Ibnu, Abbas berkata, Nabi SAW menaiki mimbar yang merupakan kali terakhir. Beliau duduk di situ dalam keadaan berselimut yang diletakkannya di atas kedua pundaknya dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala berwarna hitam. Setelah memuji Allah dan mensucikannya, beliau bersabda, Amma Badu, wahai sekalian manusia berkumpullah di hadapanku. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi beliau. Kemudian beliau melanjutkan, Amma Badu, sesungguhnya orang yang masih hidup dari kalangan Ansor semakin sedikit, sedangkan orang-orang lain selain Ansor terus bertambah banyak. Maka barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umat Muhammad lalu dia mampu mendatangkan matlarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang, maka terimalah orang-orang baik mereka kaum Ansor dan maafkanlah orang yang keliru dari kalangan mereka. 48. Telah menceritakan kepada kami, Musadad berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bisyir bin Al-Mufatlelel berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar dari, Nafi, dari Abdullah bin, Umar Rodliallahu Anhuma, Ia berkata, Nabi S.A.W. berhutbah dengan dua kali hutbah dan duduk di antara keduanya. 49. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, dari As-Suhri, dari Abu, Abdullah Al-Agar, dari Abu Hurairah berkata, Nabi S.A.W. bersabda, Pada hari Jumat para malaikat hadir di pintu masjid mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Orang yang paling awal datang ke masjid seperti orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkurban seekor kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkurban seekor ayam, kemudian seperti orang yang berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi hutbah, maka para malaikat menutup buku catatan mereka kemudian mendengarkan sikir khutbah. 50. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Said dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki datang saat Nabi SAW sedang memberikan khutbah di hadapan orang banyak pada hari Jumat. Beliau lalu bertanya, Wahai Fulan, apakah kamu sudah sholat? Orang itu menjawab, Belum. Maka beliau bersabda, Bangun dan sholatlah dua rokaat. Bagian 1. Bersambung Bagian 1. Bersambung Bagian 2. Bersambung 3. Bersambung Terima kasih telah menonton